. Marisha Ica mendadak ngomel-ngomel ke Komisi Pemilihan Umum, KPU. Ini karena ia tak terima atas perolehan sementara jumlah suaranya. Sebab seperti diketahui, Marisha Ica ikut berlaga dalam kontes pemilu 2024. Sahabat almarhum Vanessa Angel ini menjadi caleg DPRD Provinsi Banten di Dapil 8. Dalam laman website KPU, Jumat, 16 Februari 2024, Marisha Ica yang maju dari PAN mendapat 59 suara. Perolehan ini jauh dari pesaingnya seperti Syahrian, 879 suara, dan Ella Sylvia, 1.152 suara. Hasilnya, pagi tadi Marisha Ica membuat status emosi yang mengarahkan dugaan kecurangan di KPU. Tak hanya mengurangi, Marisha Ica juga mengatakan bahwa KPU bisa menyulap hasil suara berkali-kali lipat dari aslinya. Marisha Ica yang baru pertama kali ikut dalam pencalegan merasa baru tahu seperti ini sistem kerja dalam pemilu, khususnya di KPU. Warganet langsung memberikan komentar balasan buat Marisha Ica yang tidak terima dengan kekalahannya. Anda terjun langsung ke lapangan deh, Embar. Kasihan KPPS yang sudah sampai subuh di TPS, bawah selu juga. Capek deh jelasinya, kata Viu. Tribun X Menghadirkan lokal menjadi Indonesia Jangan lupa like, share dan subscribe cho kênh La La School Để không bỏ lỡ những video hấp dẫn